Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel GMPONGRAFI Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara mengubah notifikasi whatsapp dengan suara google Tanpa aplikasi tambahan apapun Oke tanpa basa-basi terlalu lama kita langsung aja ke tutorialnya Oke untuk langkah yang pertama kalian buka browser bawaan atau google chrome Kemudian di penelusuran kalian ketikkan aja sound of tech Nah seperti ini Nah di tampilan ini kalian pilih aja websitenya yang soundoftech.com Atau yang ini ya yang paling atas Selanjutnya kalian scroll aja ke bawah seperti ini Kemudian disini kalian ketikkan aja textnya yang nantinya akan diubah menjadi suara google Misal saya ketikkan aja textnya seperti ini Lalu di bagian suaranya kalian ubah aja bahasanya menjadi bahasa Indonesia Setelah itu klik submit Terus kalian scroll ke bawah ya seperti ini Oke dan untuk hasilnya seperti ini kita coba beli dulu ya teman-teman Oke kita ulangi Oke kita ulangi lagi Terus jika suara google nya udah sesuai dengan keinginan kalian Langsung aja kalian klik yang unduh Maka secara otomatis audio suara google nya tersimpan Lalu kalian keluar dari browser ini Selanjutnya kalian buka file manager Kemudian tahan lama di bagian audio yang udah kalian download tadi Seperti ini Terus klik icon yang lainnya Dan pilih yang salin Selanjutnya kalian klik aja yang penyimpanan bersama internal Kemudian disini kalian cari aja folder yang media Nah jika tidak ada folder medianya Kalian bikin aja foldernya yang baru Dengan cara klik icon yang lainnya Terus pilih yang buat folder baru Setelah itu masukkan nama foldernya Nah disini saya kasih nama foldernya dengan nama media Lalu klik ok Selanjutnya klik di bagian folder media yang udah kita buat tadi Nah yang ini Kemudian kita buat folder baru lagi ya teman-teman Untuk caranya seperti barusan Kalian klik aja titik 3 yang ini Setelah itu pilih yang buat folder baru Nah disini untuk nama foldernya Saya isi dengan nama notification Seperti ini Lalu klik ok Terus kalian buat folder lagi Dan untuk caranya sama ya Seperti yang tadi Klik titik 3 yang ini Atau yang lainnya Kemudian pilih yang buat folder baru Nah bedanya hanya disini ya Kalian isi aja nama foldernya dengan nama ringtone Setelah itu klik ok Kemudian disini ada notification Dan ada ringtone Kalian klik aja yang notification Dan kita tempelkan salinan yang tadi kesini Caranya klik tempel Nah sekarang untuk audio dengan suara google nya Udah berada di folder media Dan di folder notification ya Selanjutnya kalian keluar dari file manager ini Dan buka aplikasi whatsapp nya Kemudian klik titik 3 yang berada di pojokan atas Dan pilih yang setelan Dan disini ada akun Ada privasi Ada avatar Ada chat Ada notifikasi Ada penyimpanan dan data Ada bahasa aplikasi Dan ada bantuan Kalian pilih aja yang notifikasi Terus di bagian pesan Ada nada notifikasi Dan ada getar Kalian pilih aja yang nada notifikasi Dan disini kalian cari aja ya Audio suara google nya Yang udah kita download tadi Langsung aja klik yang file manager Nah audionya yang ini ya teman-teman Setelah itu klik ok Oke disini Coba kita buktikan ya Apakah notifikasi pesan di whatsapp kita Udah berhasil kita ubah Oke disini Saya akan meminta teman saya Chat ke saya ya teman-teman Disini kita coba buktikan ya Hai Agus ada pesan whatsapp masuk Dan untuk notifikasi pesannya Seperti ini Disini kita udah berhasil ya Mengubah suara notifikasi pesannya Menjadi suara google Nah untuk prosesnya udah selesai Mudah sekali ya teman-teman Dan mungkin segitu aja ya tutorialnya Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax